Intro Peringatan Puncak Hari Ulang Tahun ke-50 Korf Pegawai Republik Indonesia dengan tema ASN Bersatu, Korf Pri Tangguh, Indonesia Tumbuh berlangsung di Gedung Sekretariat Dewan Pengurus Korf Pri Kabupaten Sumedang Menurut Ketua Penitia Hari Ulang Tahun ke-50 Korf Pri Tingkat Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaiman pihaknya hari ini menyelenggarakan acara puncak Hari Ulang Tahun Korf Pri yang ke-50 Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan mulai dari ziarah kemakam pahlawan dan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah Rencamulia serta vaksinasi Diharapkannya Marwah Korf Pri semakin terangkat ASN Bersatu, Korf Pri Tangguh, Indonesia Kuat dimana kegiatan puncak acara hari ini yaitu santunan bagi ahli waris ASN serta donor darah Alhamdulillah pada hari ini adalah acara puncak headbut Korf Pri yang ke-50 ASN Bersatu, Korf Pri Tangguh, Indonesia Tumbuh Alhamdulillah dengan agenda kegiatan yang sederhana ya tapi khidmat kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan diantaranya adalah kegiatan di Taman Makam Paklawan kemarin sudah dilakukan bersama Dharma Wanita kemudian kegiatan kemudian kegiatan apa namanya pemberantasan sarang nyamuk di Rancamulia yang kemarin sudah dilakukan kemudian juga kita sudah melakukan kegiatan vaksin Nah semua kegiatan ini sudah kita lakukan bersama-sama bahkan untuk vaksin kita sudah selama pulang tahun Korf Pri ini sekitar 456 yang bisa divaksin anggota Korf Pri dan keluarga ya Korf dan pada hari ini adalah hari puncak untuk hari ulang tahunnya dilaksanakan di hitung Korf Pri mudah-mudahan apa namanya marwah ya Korf Pri itu dapat lebih terangkat ASN Bersatu kemudian Korf Pri Tangguh dan Indonesia menjadi hitung di hari puncak ini satu pacara kemudian yang kedua pemberian santunan kepada ASN yang bapak ya pemberian santunan pada hari-hari sebetulnya kemudian yang selanjutnya juga hari ini akan ada donor darah yang dilaksanakan bersama DBP di IPP Demikian Aminang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan